Hai gimana kamu udah ngerasa kamu coba-coba-coba ya udah ngerasa kalah udah mau ngelawan lagi enggak kamu kalau masih ngelawan kamu mati di sini tuh tobat-tobat ini seset ini ampun-ampun saya ingin tobat-tobat ya kalau nggak tobat saya bakar sekarang nih jadi janji kamu nggak bakal bisa mengulangin ritual-ritual ini enggak boleh nyembah-nyembah jenajah lagi baik boleh mujah-mujah jenajah lagi mayat iya nggak bisa disembah-sembah mayat itu sekarang ikutin saya ashadu asyadu Allah ilaha Allah ila Allah wa ashadu asyadu anna muhammadana muhammadana rasulullah saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa nabi Muhammad utusan Allah sekarang ucapkan janji kamu bener-bener tobat saya berjanji kamu harus berjanji kamu tobat kamu tidak akan mengulangi ritual-ritual sesat ini baik saya berjanji tidak akan mengulangi ritual seperti ini lagi kalau saya mengulangi kembali maka saya akan terbakar saya akan terbakar saya akan datang lagi kalau saya mendengar kamu ngulangi ritual-ritual ini saya bakar pada epokan ini ikutin saya baca salawat Allahumma salli ala muhammadin tibil kulubi wadawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absori wa wadiyaiha wa lali wa sobi ajemainah eh kamu komar ini teman kamu puncen kamu udah tobat sekarang kamu yang mau saya tobatkan eh ini ada saya telepon dari Kang Ujang gimana gimana kik halo Kang Ujang iya ini oh nonton ini rumahnya seh jordan pemuja tumbal kampung santet apa gimana ini yang jelas jenajah-jenajah dipuja disembah untuk kekayaan untuk hajat-hajat tertentu ini musrik oh teruskan perjuangan ya kalau bisa Kang Ujang bantu saya bantu kimmercon oh gitu oh GNS GNS ya nanti kita hubungin GNS juga ya kuat pastinya ini seh jordan ini kuat ah Insya Allah bisa kimmercon juga sendiri GNS gimana GNS oh ya udah siap-siap bantu doa ya Kang Ujang ya ayo ayo Assalamualaikum mudah lagi kita harus nobatin satu ini Ujang mensupport sama GNS bantu doa gitu makasih Kang Ujang supportnya GNS jangan lupa bantu doa pokoknya saya butuh doa dari para-para tokoh spiritual yang lain juga ya yang sekarang saya mau nobatin ini nih satu nih komar Sabul kamu ini puncen kamu udah tobat nih sekarang ngiliran kamu Hai kamu lagi ngapain itu saya lagi menyerap ilmu jenajah ini sekarang kamu mau saya tobatkan kamu kamu tadi sudah janji mau tobat hahaha itu tipu daya saya hahaha eh kurang ngajar atas mayat ini saya kembali lagi jadi sekarang kamu nggak mau tobat kamu ingkar janji begini kelakuan setan kamu aja bodoh sama kimmercon kamar Hai kamu jangan ada anggapan yang ngasih kekuatan itu mayat jenajah enggak usah begitu apa mayat ini saya tidak akan punya kekuatan lagi sekarang kekuatan saya udah melimpah enggak jangan-jangan ada anggapan seperti itu musrik kuadrat kamu ini buktinya saya ini sekarang pulih kembali hahaha Oh jadi sekarang kamu udah kuat udah kuat nggak mau sekarang nggak mau tobat iya eh untuk mencari keilmuan dengan cara puasa ritual kekiai datang tapak wiridah sekarang udah hilang apa kayak gitu ritual begini yang paling sakti kamar amin ini sambil awasin kayak gini saya tidak akan punya banyak istri kekayaan semuanya saya pengen kebeli sesat jangan ada anggapan seperti itu mayat ini telah memberikan saya energi kamu tadi disana udah bilang mutobat hahaha kamu aja yang bodoh hahaha mana sih Jordan itu di dalam mending kita ke dalam ke guru kamu saya pengen tabayun kamu masuk ke padepokan sini nih ke dalam rumah Hai sejordan kamu harus harapin saya dulu Oh jadi kamu nantang lagi nantang lagi kalau kamu bisa mau saya bakar lagi kamu yang akan saya bakar karena bakat mayat-mayat ini jadi kamu sekarang sekarang kamu tobat tidak makan saya paksa kamu silahkan kuda Oke saya layanin lah Hai baik kalau kamu pengennya kayak gitu sekarang kalau kamu ngerasa kuat Hai jadi ini beranggapan punya kekuatan dari nyembah jenazah ini jadi agak ngecoh ini sedikit tadi waktu saya waktu kita nobatin itu dia ternyata nyerap energi dari sini anggapan dia itu keyakinannya biaranya kita ladenin aja mau dia kayak gimana sih komar ini pokoknya intinya kita harus ketemu sama mbah siapa sih Jordan itu ya Oke komar Sabul kalau kamu udah ngerasa sakti udah ngerasa kuat lagi silahkan serang saya Aku perlu saya yang nyerang Auxbillahi minashyidun noulajim Bismillahirrahmanirrahim Wah Kam!, Om ya Om Hai mayat Bantulah saya agak saya bisa melumpuhkan kantet kantet si Berton hai 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 Allah 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 fotonya udah kuat mau saya bakar langsung apa motobat nanti dulu apa mau saya anterin aja saya ke guru kamu itu bisa jadi kamu mesti nantang boleh silahkan Auzubillahiminehsyatahun alhamdulillahirrahmanirrahim Allah Allah ibadah warijal allah agi sunali ajlillah wakunu aona nalilah asana zobi fadlillah waya aktob waya anjab waya sadat waya ahbab wantum ya haulil agbab ta'alawang suruli sana akum sana akum walizulfa rajaunakum wapi amrin kosodna akum alhamdulillah wasodo azmakum lillah Allah wain ah udah tobat-tabat ini cabut aja kik tuh mau tobat nggak udah mau tobat apa mau saya bakar ini sekarang ya tuh dulu sebelum kamu tobatin saya dulu kamu harus hadapi nanti kamu ingkar janji woi kamar jangan ingkar janji terus kamu saya masih kasihan nih sama kamu kalau kamu masih kayak gini terus saya terpaksa saya habisin kamu sekarang tuh kik saya beri ke situ kasih kesempatan lagi satu kali lagi nanti kamu bohong lagi kamu udah bohong terus ini tidak bakal daripada kamu saya habisin sekarang nih jadi mayat kayak mereka ini tanpa mayat ini saya tidak akan kayak kik tunggu dulu kita paksanya cabut ilmunya ini sekarang anterin saya bangun kamu mana guru kamu yang sakti kita kita nanti ke dalam kong oji kita doain dulu ini ini siapa namanya nih saya mau kirim 4th dulu deh ini mayatnya harus didoain seharusnya yang seharusnya di dikuburkan yang sebetulnya ini seharusnya udah ini udah berada di alam barjah ini rohnya cuman sekarang jasadnya disiksa sama komar cabul ini sekarang ini udah netral ini kamu udah nggak bisa ngelawan kamu udah nggak bisa engkar janji pokoknya nanti antarkan saya sama kemercon ketemu guru kamu itu baik saya akan antarkan ya sahabat kita kirim 4th dulu buat mayat-mayat ini ya A'udzubillahimina syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim ila hadrutina wa ila hadrutiruhi al-mazgurin hazil amwata Allah magfirullahum marhamu maafim maafanhum al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikim iddin iya kena'mudu iya kena sa'inun nasirata mushaqim surat Allah zinan amta alaihim gairul magdubi alaihim uladdoli jadi kita doakan sahabat mudah-mudahan ini mayat-mayat ini dosa-dosanya udah diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ini termasuk di zolim sahabat gimana kik ya kita langsung hadapin si Jordan ini gurunya dia ini baik saya akan antarkan kepada guru saya lain kali nggak boleh digali nggak boleh disembah harusnya dipandiin disolatin dikapanin dikubur baikik doain digali lagi digali Hai gimana itu guru kamu Jordan itu ada Mari silahkan ke sini kik masuk ke pintu ini kik sangat susah kik masuk ke pintu ini sangat susah ya kayaknya gimana maksudnya ini ada jimat-jimatnya kik pada jimat-jimatnya coba dipanggil tuh si Jordan itu nanti saya akan bukan pintunya dulu panggil aja dulu ada nggak dia ini ada jimatnya Cik apa jimatnya Hai cilung tinggal rilu bulu kutok dengan jian hidung belang peperan dan sigana manuk belang wahai pintu eh Sabu kamu nipu lagi nggak nih saya tidak nipu kenapa lama nanti nanti ini lagi dibukakan pintu ajaib bukalah pintu kalau kamu nipu lagi jangan harap saya kasih kesempatan kamu nanti ini terakhir ini saya akan bukakan kayaknya bohong deh ini Kang oji tadi gini deh ini bohong ini kayaknya mau ngumpetin si mayatnya ini Hai coba pas set komar kamu jangan kabur pegang ya Hai singri juga dibuka ini pasti sebuah bangkai ini coba yang ada masker ya buat nih pakai serban saja enggak terima kasih mudah-mudahan kuat saya enggak muntah ini ya kamu mau mencoba saya nih hai 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 bismillah Hai bubangkai guru coba penonton lanjut sekarang apa nanti ya kita cari masker dulu apa terusin ya makanya ini di tengah hutan ini kembali tengah hutan lagi rumahnya ini Assalamualaikum Syekh Jordan ini bener rumah Syekh Jordan bener guru kamu bener-bener Syekh Jordan saya minta tolong ke tolong apa jangan pakai Assalamualaikum ko disini nggak boleh Assalamualaikum ada pasportnya kalau mau masuknya Kenapa berarti suruh dia paksa dia yang buka aja ki biarin yaudah sekarang kamu pintu ajaib dia pasti akan kebuka Cik coba-coba pintu ajaib buka selakin kebuka nggak ada jebakan teman-teman ini Masya Allah Astagfirullahaladzim di luar banyak dalam juga banyak lebih guru Yo Allah jangan salam katanya kia gimana kita langsung masuk apa gimana ini aman ke buat kita ya kamu emang enggak bau udah biasa ya udah biasa saya ngeliatin kayak gini kamu buka pecinya mau mayat banyak banget mayat itu ada berapa itu tapi kita harus maksain ya harus maksain kita masuk gua kita masuk sekarang apa gimana ini boleh kamu diatih aja bismillah aja ini banyak banget mayatnya ini di dalam ini Hai Bu Kau Muji Melik Sampurasun Sampurasun Sampes Madu Rukia Cap Mercon Adalah madu asli Yang sudah di Rukia Diasma Disuhu Dikepoh Oleh guru besar Ki Mercon Berkhasiat Menyembuhkan segala penyakit Medis Ataupun non medis Jika anda minum madu mercon Bisa mengeluarkan aura negatif Yang ada di tubuh anda Baik santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan luntur dari tubuh anda Untuk info pemusahanan Di nomor whatsapp 0812 14 68 40 98 Terima kasih Masya Allah Ada tamu Tamu Sehat Sehat pak Alhamdulillah Ketemu lagi Ini ada apa nih Seh Boleh saya duduk Sejuan Silahkan duduk Silahkan Seh Silahkan duduk Ini Ini apa ini Seh Ini Pemujaan ritual Pemujaan ritual Ajaran Ajaran dari mana Seh Alhamdulillah Ajaran Islam Penyebutnya Alhamdulillah Ini Maksudnya Ini Sudah hidup Apa Sudah mati Sudah meninggal Kenapa tidak dikubur Ya karena Ada yang minta Pihak keluarga Pengen subit Seh Saya jelasin nih Seh tau gak Kalau ada saudara kita Yang meninggal Kita itu punya Empat kewajiban Salah satunya Harus dikuburkan Bukan seperti ini Sudah dikuburkan Seh Digali lagi nih Siapa yang ngegali ini Pihak keluarganya sendiri Atas permintaan Seh Jordan ini Gini aja Seh Sebelum Kita let terusin Ngomongnya Maksudnya Ini si jenajah Jenajah ini Kita geser dulu aja Kesana Ya boleh Boleh Komar Saya udah Digotong Geram sama Si Komar itu Seh Tunggu aja Saya aja Tunggu seh Tunggu seh Soalnya Wangi nih seh Ini satu lagi Ustadz Bum banyak Bum banyak Coba Saya duduk situ Bum banyak Enggak Mohon maaf Kurang kesana Maksudnya Biar Bukannya ngatur Tuhan rumah Kita geser lagi aja Biar agak kesanaan Di geser Baik saya Yang Biar saya deh Ini Kameramen coba Dilihat dulu Saya boleh dokumentasi Itu mohon maaf Beneran orang ya Coba maaf Yang ini kameramen Ini Kayaknya udah Udah lama sih Ini Itu Ini mayat Udah seribu tahun Disini Ada yang baru Seminggu ini Ada yang baru Tiga bulan Ini Yang caprak Kom Komar Seribu bulan Seribu tahun Terus Mohon maaf Mundur sedikit Kalau Melihat Komar itu Kayak linglung Sekarang Udah cabut Ilmunya Dicabut Di kamar juga Banyak Yang pertama Gini Saya Saya Kimercon Ini Sahabat Saya Jadi Kedatangan Kesini Pertama Selaturahmi Yang kedua Ini kan Udah Meninggal Saya Kenapa Ini Kenapa Ditaruh Disini Permintaan Dari Pihak Keluarga Permintaan Dari Pihak Keluarga Maksudnya Permintaan Dari Pihak Keluarga Itu Apa Satu Ya Mungkin Karena Materi Materi Yang Mungkin Mendesak Ya Mungkin Cari Kekayaan Kesugihan Kesugihan Kekayaan Ya Segala Bidang Keturunan Semuanya Ya Kasih Saya Saran Kasih Sarat Begitu Ya Mau Kihak Keluarga Mau jadi Yang Nyaratin Itu Kamu Sendiri Saya Sendiri Jadi Saya Jordan Ini Buka Pengobatan Juga Ada Pasien Mau Kekayaan Mau Pesugihan Saratnya Harus Bawa Jenajah Berarti Yang Bawa Keluarganya Keluarganya Yang Gali Keluarganya Pada Kemarin Keluarganya Ini Keluarganya Pada Pulang Jadi Satu Jenajah Ini Satu Jenajah Ini Satu Orang Satu Jenajah Satu Orang Satu Keluarga Emang Bau Emang Saya Enggak Enggak Mencium Bau Ini Enggak Malam Biasa 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 Aja Bange Gitu Bawa Saya Sudah Terbiasa Contoh Saya Tamu Saya Pengen Kaya Disaratin Amas Jordan Suruh Bawa Jenajah Keluarga Saya Yang Udah Meninggal Bukan Jadi Kalau Misalnya Pengen Cepet Atau Pengen Cepet Sukses Pengen Apa Kalau Bisa Kita Yang Bunuh Maksudnya Kita Ngegali Dari Kuburan Kita Bawa Kesini Jenajah Keluarga Kita Yang Lebih Bagus Itu Model Model Kayak Perawan Atau Yang Amin Itu Saya Jordan Dapat Ajaran Itu Dari Mana Dari Agama Dari Agama Punya Guru Saya Joran Punya Guru Juga Belajar Dimana Alhamdulillah Punya Guru Sekarang Gurunya Banyak Udah Meninggal Udah Seratus Tahun Lebih Meninggal Alhamdulillah Kesurga Gurunya Disurga Disurga Kok bisa tahu guru Sejordan ini ada disurga Kemarin saya kesurga Gampang saya Astagfirullah Masya Allah Subhanallah Sejordan Kemarin Kesurga Kesurga Maksudnya Ketemu siapa Disurga Ketemu guru Guru saya Ada disurga Lagi ngapain Disurga Lagi tenang Dia lagi Biasalah Bersemedi Jadi Sejordan ini Bisa pergi Kesurga Ini Perginya Dengan Cara Apa Orang Sakti Saya Orang Sakti Orang Sakti Enggak Melalui Apa Bawa Motor Apa Bawa Mobil Apa Jalan Kaki Kesurga Mengejepkan Mata Terus Dalam Sekejap Nyampe Ke Surga Bisa Diceritain Gambaran Surga Itu Ada Apa Ada Banyak Kamu Ini Ustaz Nanti Sesuai Enggak Sesuai Enggak Surga Yang Kamu Sebutin Itu Keterangan Keterangan Ulama Yang Ada Di Kitab Gitu Surganya Yang Kamu Maksud Ada Apa Jadi Surga Gitu Sama Surga Banyak Ada Semacam Bidadari Atau Apalah Rokok Rokok Ada Rokok Paling Banyak Di Surga Apinya Dari Mana Nyalain Dari Api Neraka Di Surga Kalau Mau Rokok Ngambil Apinya Ke Neraka Jadi Contohnya Ustadz Kumar Ini Juga Pernah Ke Surga Saya Diajar Ilmu Ilmunya Sudah Dituruni Apa Kita Berburu Ke Surga Ini Tapi Kita Gali Dulu Ini Kamu Ke Surganya Jalan Kaki Motor Termasuk Saya Gitu Tinggal Menyiapkan Mata Adanya Dimana Surga Surban Saya Nyampe Langsung Di Surga Subhanallah Hebat Juga Tapi Persaksianya Belum Kita Bisa Benarkan Ketika Jelas Bisa Dibenarkan Surga 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 Dengan Neraka Sekarang Itu Belum Dibuka Yang Sekarang Ada Di Surga Itu Salah Satunya Adalah Nabi Idris Alaih Salam Ini Ngaco Ngaco Ini Tahu Apa Tersalah Postan Mengaku Pernah Ke Surga Bertemu Guru Sampai Yang penting Jenengan Ini Gurunya Sudah Meninggal Tadi Jenengan Bilang Merokok Juga Di Surga Penyidupinya Di Neraka Naik Apa Ke Neraka Orang Sakti Panas Biasa Itu Di Neraka Gambarannya Gimana Ada Apa Ada Apa Banyak Yang Dibakar Segala Macem Kamu Nggak Kebakar Karena Kamu Ini Ahli Surga Bisa Jadi Ahli Surga Model Kalian Kaya Gini Belum Tentu Bisa Kayak Gitu Kotor Kalian Saya Jadi Usai Jalan Juga Bisa Melihat Orang Ini Calon Surga Pes Neraka Gitu Saya Ini Kang Oji Ini Pak Ustadz Gemarin Sore Saya Baga Gila Kena Raka Gini Mening Gak Pantes Kaya Gini Mening Ketauan Kalau Saya Raka Pes Suga Kalau Kim Recon Ya Gak Bisa Di Masih Kayaknya Masuk Neraka Juga Tapi Gak Bisa Diusain Saya Tergantung Tergantung Ilmu Kita Masuk Tapi Oke Mau Jendengan Sejordan Ini Bisa Keneraka Atau Surga Itu Kan Terserah Pengakuan Jendengan Ini Ajaran Dari Mana Mau Kayak Suruh Tamu Bawa Jenajah Keluarganya Kesini Ya Ajaran Dari Saya Dari Guru Saya Yang Udah Meninggal Menyalah Hukum Agama Ini Kan Guru Kamu Itu Udah Meninggal Tapi Kamu Kau Tahu Guru Kamu Memerintahin Seperti Itu Bagaimana Ceritanya Apa Guru Kamu Sering Kesini Kan Saya Lu Bilang Tadi Saya Sering Main Kesana Ketempat Guru Saya Jadi Kalau Bisa Jadi Sampai Sekarang Guru Kamu Dari Surga Masih Merintahin Masih Masih Pemerintah Supaya Ngambil Mayat Mayat Seperti Ini Kalau Pengen Orang Ada Orang Yang Butuh Pertolongan Atau Apa Bantu Tapi Dengan Satu Sarat Harus Mayat Seperti Ini Udah Ditinggal Sama Keluarganya Mayat Terus Sampai Kapan Disini Tergantung Keluarganya Dari Pihak Keluarganya Kalau Misalnya Pihak Keluarganya Sudah Sukses Ya Pasti Ambil Sampai Kapan Sukses Emang Bisa Jenajah Mendatangkan Kekayaan Kurang Tahu Ya Kalau Biasanya Yang Sekolah Segini Sudah Ada Sekitar 10.000 Orang Sukses Di Luar Juga Tadi Jenajah Itu Sama Berarti Tamu Banyak Kesini Alhamdulillah Alhamdulillah Gak Gini Ya Poh Sajah Singkabuk Basah Basih Ya Yang Jelas Hentikan Aktivitas Seperti Ini Tuh Gak Bisa Saya Mau Bawa Ini Saudara Saudara Saya Ini Jangankan Bisa Bawa Mayat Ini Keluar Aja Rumah Kamu Belum Tentu Bisa Kalau Udah Masuk Rumah Saya Kenapa Bisa Seperti Itu Tadi Tadi Udah Dibilang Karena Kamu Sakti Kamu Itu Bocah Kemarin Sore Ustaz Kemarin Sore Udah Sok Ngatur Enggak Sekarang Yang Dilihat Bukan Umur Mas Iya Tau Bukan Umur Tapi Kadang Kadang Umur Bisa Jadi Unzur Mak Kila Walatan Zur Man Kila Tau Jangan Ceramah Disini Bukan Ceramah Pak Seh Jordan Gini Hentikan Aktivitas Seperti Ini Pak Seh Jordan Bersahadat Lagi Istighfar Kembali Ke Jalan Agama Kita Hantar Jenajah Saya Tiap Hari Istighfar Tiap Hari Sahadat Ini Yang Saya Bawa Ini Ini Gak Jaminan Ini Tapi Kadang Kadang Gimana Ya Ini Mayat Mayat Ini Udah Setiap Hari Jadi Banyak Orang Yang Kesini Datang Minta Kayaan Sugihan Kecantikan Segala Macem Berhasil Semua Itu Alhamdulillah Tapi Kalau Ngomongnya Bahkan Alhamdulillah Istighfar Enggak Enggak Apa Ya Genderima Bayaran Dari Saya Paksa Untuk Bertobat Ini Kalau Kamu Mau Maksa Silahkan Meningan Kalian Pergi Enggak Kita Enggak Bakalan Pergi Sebelum Satu Kamu Tobat Yang Kedua Kamu Kembalikan Mayat Mayat Ini Ini Harus Dikuburkan Ini Gak Bisa Ini Udah Titipan Dari Keluarganya Karena Kami Udah Ada Perjanjian Seharusnya Kalau Antum Ini Sekh Ketika Ada Yang Datang Pengen Kekayaan Pesugihan Tuntun Mereka Dengan Sarat Islam Ini Bukan Sarat Islam Kamu Tahu Enggak Menggali Kuburan Itu Haram Hukumnya Kecuali Darurat Ini Kan Banyak Orang Orang Yang Datang Kesini Berarti Mereka Butuh Pertolongan Darurat Kan Masih Ada Jalan Yang Lain Kita Itu Ya Mencari Kekayaan Sebanyak Banyak Boleh Minta Kayak Suruh Baca Wakiah Seluruh Solawatan Gak Apa Kenapa Ini Mesti Menyembahin Mayat Dibongkar Mayat Ini 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 Sudah Perjanjian Saya Maka Keluarganya Jadi Kim Merecon Sama Ustaz Karena Kamu Kibulin Itu Orang Orang Itu Kamu Janji Kaya Sukses Gak Dikibulin Banyak Yang Nyata Banyak Yang Sukses Banyak Yang Jodoh RT Disini Mana Sama Palurah RT Lagi Ada Kementingan Palurah Lagi Ada Rapat Tokoh Tokoh Agama Disini Ustadz Mana Rumah Rumah Disini Pada Jauh Jauh Yang Satu Ini Anak Buah Saya Ustadz Komar Tapi Disini Gak Ada Rumah Lagi Terpencil Gak Disini Cuma Ada Ini Doang Pak Depokan Perut Saya Sampai Kembungki Tapi Kalau Memercon Nama Ustadz Masih Ngotot Gak Bisa Gak Bawa Mayat Disini Iya Saya Pasti Harus Harus Maksa Saya Maksa Ini Kamu Saya Harus Berhenti Harus Berhenti Mayat Ini Harus Dikembalikan Gak Bisa Soalnya Saya Paksa Silahkan Kalau Bisa Sekarang Mau Kamu Apa Kamu Mau Tobat Enggak Kan Saya Udah Bilang Tadi Kalau Kamu Toba Terpaksa Rumah Ini Saya Bakar Silahkan Kalau Bisa Gimana Ini Saya Udah Mual Nggak Buat Istighbar Saya Sesat Ini Udah Jelas Mohon Maaf Bukan Saya Lebih Sok Tau Ya Antum Istighbar Kadang Kadang Istighbar Bisa Sahadat Bisa Ayo Tapi Hentikan Kegiatan Seperti Ini Ya Gimana Lagi Kan Tadi Udah Dibilang Ya Kita Itu Sama Sama Muslim Islam Kamu Juga Baca Sahadat Baca Istighbar Juga Kamu Baca Salawat Saya Aneh Ini Ajaran Sesat Ini Apa Mungkin Jin Iblis Yang Nganjur Seperti Kayaknya Nggak Mungkin Juga Kamu Dapat Ajaran Dari Ngimpi Apa Dari Guru Dari Guru Saya Udah Bilang Padi Saya Sering Ketemu Guru Saya Di Surga Kalau Bacaan Salawat Istighbar Sahadat Itu Sama Aja Cuman Ini Yang Nyelimpang Kita Itu Tidak Boleh Menggali Kuburan Kecuali Satu Mayatnya Belum Dihadapkan Qiblat Yang Kedua Apabila Ada Barang Barang Dunia Terbawa Kedalam Kuburan Boleh Kita Gali Tapi Itu Juga Harus Segera Ditutup Lagi Kan Begitu Bukan Digali Dibawa Mempaksa Ini Mau Saya Bawa Kalau Mempaksa Bawa Mayat Mayat Ini Silahkan Tapi Saya Tidak Ikut Campur Urusan Anda Sejordan Yang Penting Kamu Bisa Nyebutin Dalilnya Ada Dalilnya Ini Sumber Hukum Kamu Ngambil Dari Mana Dari Guru Saya Enggak Jangan Ketak Guru Ini 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 Pengaruh Kamu Ustadz Komar Ini Dia Mungkin Kelelahan Saya Biar Masalah Ini Cepat Selesai Tanpa Ada Kekerasan Tanpa Ada Pertempuran Di Sini Kamu Sebutin Keterangannya Dalilnya Sumber Hukumnya Dari Mana Ini Boleh Ngegali Ngegali Mayat Untuk Dia Guru Kalau Mau Ikut Campur Saya Dikitab Saya Kulu Mayitin Minal Muslimina Iyajibu Goslu Takfin Nuhu Wasolatu Alaihi Wadab Nuhu Kewajiban Umat Islam Sesama Umat Islam Ketika Ada Yang Meninggal Dunia Satu Goslu Harus Dimandikan Takfin Nuhu Beres Dimandiin Dikapanin Goslu Dipandiin Dikapanin Kemudian Wadab Nuhu Dikubur Disolatin Dikubur Ini Udah Bener Sama Keluarganya Dikubur Ajaran Dari Ajaran Dari Mana Udah Bener Bener Keluarganya Dikubur Kamu Suruh Gali Lagi Ini Ajaran Dari Mana Ini Dalilnya Mana Ikan Dibilang Tadi Siapa Yang Pengen Kaya Kesini Datang Saya Kasih Sarat Nah Itu Kamu Ining Seperti Itu Dalilnya Dari Mana Tapi Orang Orang Setiap Datang Kesini Alhamdulillah Pada Sukses Bukan Kamu Yang Ngasih Kesuksesan Terus Itu Kesuksesan Dari Allah Kamu Mengatas Namakan Kamu Mengibuli Mereka Enggak Mengibuli Misalnya Kalau Pak Ustadz Ini Berdua Mau Ikut Campur Urusan Saya Kayak Gini Jelas Saya Ikut Campur Ini Urusan Saya Ini Sekarang Gini Antara Kamu Maksa Maki Merecon Mau Bawa Saya Mau Bawa Mayat Silahkan Asal Gak Bisa Keluar Dari Pintu Itu Kamu Yakin Yakin Gimana Lagi Terserah Ini Yaudah Ini Kita Minta Dalil Juga Dia Gak Bisa Dalil Dia Guru 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 Gurunan Gurunya Edan Anak Buah Udan NT Anak Ini Anak Buah Udah Ngan Ini Berapa Minggu Kita Emang Kayak Gini Orangnya Sembuh Komar Istighfar Apaan Istighfar Itu Pake Sorban Keaktif Lagi Energinya Gini Aja Sebenarnya Tujuan Saya Jor Dan Ini Untuk Apa Untuk Membantu Orang Orang Yang Tidak Mampu Usaha Jadi Ini Mampu Dapat Jodoh Kesesatan Diatas Kesesatan Ini Udah Sesat Cabul Kita Ngurus Ini Aja Udah Berminggu Abah Pacul Sampai Sekarang Belum Kita Keselametin Ini Lebih Sesat Lagi Lebih Parah Ini Jadi Peribahasanya Murid Kencing Berdiri Guru Kencing Berdiri Murid Berlari Sekarang Kamu Udah Kejabat Ketipunya Bakalan Bisa Ngadepin Saya Jordan Saya Kuat Disini Udah Kebal Saya Akan Menjadi Murid Anda Belajar Sama Anda Yang Penting Kamu Ini Jelas Sumbernya Dari Mana Ini Nggak Nggak Bisa Nggak Bisa Dihilangin Kalau Dibeli Kita Kasian Sama Mayat Ini Nggak Bisa Dibeli Soalnya Saya Udah Perjanjian Pihak Keluarga Kita Beli Kita Mau Kuburkan Lagi Maksudnya Udah Perjanjian Pihak Keluarganya Dia Kalau Misalnya Kim Ercon Beli Ini Mayat 30 Juta Satu Mau Kita Kuburkan Lagi Nggak Bisa Kenapa Udah Ada Perjanjian Sama Keluarganya Keluarga Mayat Ini Saya Saya Keras Sekarang Bukan Saya Mau Ikut Campur Urusan Saya Jordan Ya Situ Punya Banyak Pasien Silahkan Disini Saya Punya Kepentingan Saya Kepentingan Saya Yaitu Ini Harus Mengubur Jenajah Jenajah Ini Kepentingan Saya Itu Serahin Jenajah Kita Makamkan Sesuai Ajaran Agama Islam Sudah Dikubur Jangan Dibongkar Didoain Kalau Sudah Sesuai Rencana Keluarga Atau Sudah Keluarganya Sukses Atau Pasti Kuburin Lagi Kepiak Keluarganya Kamu Harus Ngasih Pemahaman Keluarganya Ini Saya Aktifis Nahimungkar Sama Oji Nggak Bisa Ini Dibiarin Urusan Saya Dengan Mereka Meskipun Saya Bukan Keluarganya Tapi Saya Saudara Seiman Sakidah Ini Harus Dikubur Kan Kasihan Kalau Ngobrol Kayaknya Nggak Ketemu Ujung Sama Orang Kayak Gini Dalil Ini Cuma Buru 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 Sekarang Terserah Kimerson Aja Ini Udah Dinasehat Kita Baik Baik Nggak Bisa Bisa Ini Antum Ini Kadang Ente Tapi Kemarin Sore Juga Umur Masih Muda Kalau Emang Bener Mag Itu Yang Dipakai Emang Umur Sejordan Berapa Maksudnya Ilmu Apa Ilmu Apa Berani Datang Sini Cuma Saya Bakar Kamu Ini Kita Apa Nunggu Keluarganya Aja Dateng Kita Kasih Pemahaman Udah Ambil Aja Begini Sekarang Kita Kembali Ke Hukum 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 Itu Tidak Bisa Ditunda Kita Menguburkan Ini Hukum Hukum Agama Silahkan Kalau Bisa Silahkan Silahkan Kalau Bisa Banyak Orang Kalau Dibahirin Tambah Banyak Orang Yang Seset Ini Ini Juga Yang Ketemu Baru Unih Yang Sama Di Luar Tadi Tadi Ada Apa Ritual Nampan Mana Itu Ambil Itu Buat Amplop Yang Di Nampan Di Belakang Kalau Saya Sendiri Nggak Sama Kim Mercon Sudah Saya Hantem Yang Coba Kameramen Sahabat Juga Gimana Ini Kita Kita Harus Hantem Sekarang Apa Gimana Ini Saya Juga Tergantung Kimber Son Ini Pemir Pemir Itu Mintanya Satu Kekayaan Dua Kedua Bahan Tiga Dapat Jodoh Semacam Macam Kayak Gitu Cuma Pengen Dapat Jodoh Sampai Nger Relak Ini Ngomongkar Mayat Saya Kalau Pengen Dapat Jodoh Ya Allah Murah Ya Namanya Juga Orang Orang Itu Mendesak Ini 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 Untuk Apa Itu Kayak Menyeru Ini Ini Amplop 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 Dari Perusahaan Dari Perusahaan Sukses Namanya Siapa Alex Kodir Si Kodir Pengen Kaya Usahanya Maju Iya Jadi Dia Itu Memegang Saham Itu Mayat Keluarganya Keluarga Dari Si Kodir Ya Saya Paham Si Yang Jelas Yang Mau Nyariat Kesini Itu Sarat Harus Menggali Kuburan Keluarganya Nojjubillah Minjani Tapi Ada Perjanjian Juga Dari Sejaran Ini Semua Pihak Keluarganya Kalau Enggak Sukses Gimana Itu Kalau Enggak Sukses Ya Kalau Enggak Sukses Datang Lagi Kesini Tapi Selebihnya Sukses Semua Alhamdulillah Kalau Selebihnya Sukses Semua Saya Bukan Bukan Mikirin Sukses Apa Enggak Siki Ini Saya Kasian Sama Mayat Mayat Ini Emang Bau Enggak Wangi Ini Aja Suruh Buka Aja Kenapa Suruh Dibuka Peci Saya Biar Wangi Disimpan Aja Ini Jadi Ini Pasien Baru Datang Tadi Kalau Yang Lama Itu Udah Diambil Persyaratannya Udah Semuanya Udah Jadi Kalau Beres Dikubur Lagi Udah Lama Pihak Keluarga Kita Ini Gak Bisa Lama Lama Saya Bingung Ini Gak Bisa Ditunda Kita Nunggu Ini Jadi Maunya Pak Di Mercon Amat Pak Ustad Mau Kedatangan Kesini Sebenernya Itu Mau Ngasih Tahu Kalau Jalan Seperti Ini Salah Kalau Pak Ustad Tetep Aja Sejordan Ini Ke Aja Itu Si Mayat Nggak Mau Dibawa Saya Atau Disalahkan Ke Keluarganya Urusannya Terpaksa Kita Paksa Dengan Apapun Caranya Silahkan Kalau Bisa Kalau Bisa Maksa Mengambil Mayat Ini Ritual Saya Silahkan Tapi Nggak Bakalan Bisa Kalian Ini Ustad Jordan Ini Sejordan Ini Punya Ilmu Kebatinan Juga Jangan Disebut Berarti Sudah Sakti Sudah 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 Jadi Kalau Diajak Duel Silahkan Berani Insyaallah Berani Tapi Kalau Duel Amat Saya Mati Gimana Nggak Apa Kalau Mati Itu Bukan Urusan Anda Kamu Percaya Kematian Percaya Kematian Kamu Juga Bakal Mati Kalau Om Nya Kita Nggak Percaya Ngomongan Mereka Gimana Kik Duel Aja Kik Saya Nger Kut Ini Sudah Silahkan D Bantu Saya Bantu Jangan Sojago Disini Kamu Petang Peteng Saya Disini Jago Kalau Ada Guru Saya Yaudah Aduk Kebatinan Aja Dah Kemarin Sudah Saya Isi Ini Terpaksa Ini Orang Ini Sudah Tiga Kali Komar Cabul Ini Bantu Saya Saya Terpaksa seperti ini saya jordan juga wiridannya ya mayat ya pocong ini Assalamualaikum ya Rijalallah Assalamualaikum Ya Rijalallah Oh Duru dihakil datanglah juri bantu iblis Madu Rukiah cap mercon adalah madu asli yang sudah di Rukiah di asma, di suhu, di kepo oleh guru besar Ki Mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemusanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098 terima kasih iblis iblis bantu lah dibantu iblis bantu iblis bantu iblis bantu iblis bantu Terima kasih. 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 Terima kasih.